Pemirsa keberadaan pinjaman online ilegal menimbulkan ribuan korban. Warga merasa resah dengan keberadaan pinjol ilegal yang kerap menerapkan suku bunga tinggi dan menagih dengan nada intimidasi maupun ancaman. Lantas apa kata warga terkait maraknya pinjaman online ilegal? Berikut rakyat bicara pekan ini, Waspada, Jerat Pinjaman Online Ilegal bersama Lineke Utsiki. Pemirsa perkembangan aktivitas pinjaman online ilegal kian meresahkan. Terlebih, menawaran pinjaman online ilegal ini, Kiat Barat, di tengah pandemi COVID-19, menanfaatkan kesulitan ekonomi pada sebagian masyarakat. Sejumlah syarat muda ditawarkan, Namun, di saat yang bersamaan juga meminta akses kontak pengguna di ponsel yang nantinya akan digunakan untuk mengintimidasi. Lantas apa kata para korban pinjol terkait pengalaman mereka menggunakan jasa pinjaman online ilegal dengan bunga selangit yang mencekik ekonomi warga? Dan bagaimana cara mereka menghadapi berbagai ancaman yang ditebar? Berikut rakyat bicara pekan ini, Waspada, Jerat, Pinjaman Online Ilegal. Awal-awal ini saya memang jujur ya nggak ngerti itu cara-caranya seperti apa. Saya telah di teman-teman begini-begini caranya, Di rumah saya coba gitu loh, saya ngasih data KTP, foto selfie dengan KTP gitu. Ternyata tuh dengan mudahnya gitu loh, kita pinjaman gitu, kita langsung di-asisiin gitu. Sama yang dikasih dari si pinjolnya itu berapa duit Pak? 5 juta atau berapa gitu, tak tahu di-asisiin, tapi tidak sesuai dengan yang di-promonya itu. Atau gananya masuk tuh cuma separuhnya dari yang kita ajukan itu gitu. Nah 5 atau 6 kali pembayaran gitu. Jadi dengan jangka waktunya 14 hari, 1 bulan itu 2 kali pembayaran. Secara mereka nanti-nanti itu seperti apa? Waktunya dulu, ini jatuh tempo Bapak, sekian sudah jatuh tempo. Nah karena kita nggak ada pembayaran itu, dia mulai ngacem-ngacem kita. Nanti data Bapak akan nggak sebar, saya sebar ke orang-orang terdekat Bapak. Kakak saya ngomong, ini lu ada tanggian pinjaman online, nama lu, gini-gini bilang lu, udah nipu pinjaman lu, sekian juta, sekian juta. Sebelah data saya, ada beberapa dari pihak pinjaman online itu nelpon saya dengan bentang-bentang nomor. Dia mulai menghubungin ke teman-teman kerja saya gitu loh. Terdekat maaf, jadi saya setiap beberapa detik sekali mereka nelpon selalu ngacem-ngacem lagi, ngacem lagi. Kayak gitu, saya pun setiap handphone saya bunyi, saya langsung deg-degan atau gimana gitu. Sampai sekarang masih ditaruh Pak? Apatah kejadian lagi viral PPP pinjaman online ini, udah nggak ngero-nero saya lagi gitu. Waktu itu saya ditawarkan dengan SMS. Setelah di SMS, saya mengajukan. Mengajukan itu saya dikasih uang 600 ribu. Cuma dapat sekitar 380 ribu. Ancamannya waktu itu diterima, mas, kalau itu mereka telpon langsung mengatakan kata-kata kasar atau apa? Dia langsung mengirim SMS. SMS itu tulisannya atas nama saya, alamat saya. Tulisannya buronan, pinjol, waktu itu pinjam 1-2. Cuma yang saya herankan, dia meminta 3.500.000 yang lebih parahnya. Itu ada KTP saya sama gambar saya. Itu udah disebar ke kontak teman saya, keluarga saya, sama teman-teman kampor lah. Lepas sebetulnya tertekan nggak SMS dari dampak situasi kalau dari mas pribadi? Saya tertekan karena ya saya kecewa juga. Karena saya sudah terlanjur, kecebur ya kan. Jadi saya ingin supaya masyarakat tidak kejeblos. Otoritas jasa keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Salah satu tindakan cepat dan juga tegas yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli cyber. Dan sejak tahun 2018, ada sebanyak 3.516 aplikasi maupun situs pinjaman online ilegal yang ditutup. Tahun 2018, sebanyak 404 pinjol ilegal telah ditutup. Kemudian di tahun selanjutnya, yakni di tahun 2019, sebanyak 1.493 pinjol yang kemudian ditutup. Lalu di tahun selanjutnya, yakni di tahun 2020, sebanyak 1.026 pinjol ilegal yang juga ditutup. Dan lantas di tahun 2021, ada sebanyak 593 pinjol ilegal yang turut ditutup. Selama tahun 2019 hingga 2021, terdapat sebanyak 19.711 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online. Dengan rincian 10.441 diantaranya adalah pengaduan ringan atau sedang. Sementara sisanya 9.270 adalah pengaduan berat. Bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan antara lain. Pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak handphone dengan meneror atau mengintimidasi, dan penagihan dengan kata kasar bahkan pelecehan seksual. Pemirsa ada sejumlah tips yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah jangan mengklik tautan atau menghubungi kontak yang tertera pada pesan singkat maupun WhatsApp berkenaan dengan pinjol ilegal. Yang kedua, jangan tergoda penawaran pencairan dana secara cepat. Kemudian yang ketiga, jika Anda menerima pesan singkat ataupun WhatsApp berkenaan dengan penawaran pinjol, ini Anda bisa langsung memblokir nomor tersebut dan juga menghapus nomor tersebut. Dan yang terakhir adalah Anda juga wajib untuk mengecek legalitas perusahaan ketika mengajukan pinjaman dan juga untuk memastikan bahwa pinjaman Anda ini sesuai dengan kapasitas kemampuan Anda. Kalau menurut saya sih harus digelantas ya, soalnya nanti data-data saya juga kan kesebar. Apalagi kalau kita nggak pinjem nggak apa, tiba-tiba ada SMS masuk, ada tagihan atau segala macamnya. Terus bisa aja data-data kita dipakai yang lain-lainnya juga. Kesulitan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19 ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman akan literasi digital. Ini menjadi penyebab korban jeratan pinjol ilegal kian marak dan bermunculan di berbagai wilayah tanah air. Kesiapan masyarakat ini juga seharusnya tidak hanya di bagian literasi digital saja, tetapi juga literasi keuangan. Berbagai pihak tentunya memiliki peran penting, usulnya mereka yang bergerak di sektor perekonomian untuk memberantas pinjaman online ilegal ini. Demikian Rakyat Bicara Pekan ini, saya Lina Kautziki, Harita Kordiawan dan juga Eko Miyadi. Sampai jumpa Pekan Depan.